Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewa Niduren Hari ini hari Kamis Tanggal 17 Oktober tahun 2024 Nah Dewa Niduren Hanya ingin berbagi aja Teman-teman ya Di kebun ini, di kebun kami ini Pewaling banyak adalah bawor Uci ya di kebun ini Uci itu kita punya 3 pohon Eh 1, 2, 3 1, 2 3, ada 4 teman-teman Eh 5, sorry Ada 5 Tetapi yang mulai berbuah tahun kemarin itu Ada 2 Eh Iya ada 2 Yang berbuah kemarin itu ada 2 Dan salah satunya ini teman-teman Nah ini kami akan bercerita sedikit tentang si Uci ini Nah tahun kemarin Tahun kemarin itu ketika usianya 2,5 tahun Ini juga berbuah Pohonnya tidak terlalu besar Karena memang di kanan-kirinya itu masih banyak naungan Ya di kanan-kirinya itu masih banyak sekali naungan Jadi pertumbuhannya terganggu Nah ini kayak di belakang ini ada pohon gede-gede ini Di belakang kami itu ada pohon gede-gede Nah tahun kemarin kami tidak program generatif Ya isinya satu pohon ini 14 Kami sempat khawatir tahun kemarin ini pohon ini akan mati Ternyata enggak Nah saat ini Teman-teman bisa perhatikan Saat ini Ini sudah sebesar ini Sebesar bola pingpong Ini kami coba hitung ya dari bawah sampai atas Itu ada 68 butir teman-teman Ada 68 butir dan ini tidak pernah kami seleksi Kami biarkan aja Tidak kami program generatif Tidak kami lakukan seleksi Kami biarkan apa adanya Nah tahun kemarin juga gitu 14 itu tidak kita program generatif Tidak kita program Apa itu Seleksi Wah enggak Kami biarkan aja Sempat khawatir kemarin itu mati Nah ini teman-teman Ini di atas itu kan masih banyak Di atas banyak Di atas masih banyak Nah ini juga ada susulan 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 Ini ada susulan lagi Ini susulan lagi Itu masih ada juga susulan Ini Sampai hari ini Daunnya juga tetap masih sehat Ini tetap masih sehat Ya Daunnya masih tetap sehat Nah ini nanti Tetap kami biarkan Ya artinya apa Kami tidak akan melakukan seleksi buah Jadi ya kayak gitu Jadilah Jadi jadilah Jadi jadilah Ya sebesar apa Tetap kami terima Tetapi perawatan tetap akan kami jalankan sesuai dengan SOP Dan ini akan Dari sini nanti kami akan belajar Ya dari sini nanti akan belajar Nah teman-teman kami tunjukkan lagi satunya Satunya juga kecil teman-teman Karena memang ada naungan Cuman ini Nah ini ini Satunya ini Satunya ini Ini juga Ini mulai ada pentil Tapi tidak sebanyak tadi Ya tidak sebanyak tadi Dan ini tidak kita generatif Ini sekarang ini yang sudah pentil sebesar ini Ada 1, 2, 3 Ya Kemudian ada 4, 5, 6, 7, 8 Hanya 8 Tapi bunga mekarnya ada Nah tadi sedang punya bunga mekar Berapa ada bunga mekar Tidak tahu Nah yang ini tahun kemarin Pada percabangannya lebih bagus Lebih banyak ini Tapi isinya hanya 10 Ya yang tadi itu isinya 14 Teman-teman Jadi si Uji ini tidak tahu loh Jadi kami juga sempat Apa ya Tercengang Melihat kenyataan seperti itu Nah ke depan Ya ke depan Ini pohon ini akan kami buang Jadi kami masih cari orang yang bisa Menebang ini tanpa harus Merusak tanaman kami di sekitarnya Ya Jadi kami dulu Waduh lah Ini kesalahan fatal kami Jadi Ini bisa kami jadikan pelajaran Ya Nah teman-teman Nanti seminggu sekali akan kami adip Buktinya kalau kami tidak pernah melakukan seleksi Teman-teman bisa lihat ya Ini Ini masih kami biarkan aja Kami biarkan aja Ini masih kami biarkan aja Ya Kami biarkan aja Kami tidak seleksi Dan Dari sini nanti Akan banyak kami mendapatkan pelajaran Ya Untuk ke depannya Kita mau Kami mau seperti apa Jadi Sampai Jujur teman-teman Kami Wah Ini surprise sekali Daun Daun kita lihat Masih sehat Kategori masih sehat Ya Siap Nah kalau teman-teman tanya pupuknya ya Kita standar Kami Jadi kalau sudah Mulai pentil kemarin itu Kami berikan ya Tiara mila Tiara mila winner teman-teman Ya Yang Tiara mila Knya tinggi itu teman-teman Kemudian kami berikan asam Kemudian juga kami supply dengan K ini tidak putih Harapannya Ya Harapannya Nanti yang nyantol Banyak Ya Harapannya yang nyantol Nanti bulanya Ini Kalau kalian bisa lihat Gila kan Kayak gini Ini satu cabang Gak tahu Kalau nanti Lima Ya kita biarkan Lima Atau mungkin Lebih dari lima Tetap kita biarkan Yang jelas jelek Atau enggak Tetap tidak akan kami seleksi Biar alam saja yang menyeleksinya Ya Tuh Nah Di sini Ya Ucinya sorry Di koreksi Di depan rumah itu ada satu Usianya sekarang Tiga setengah tahun Tahun kemarin enggak berbuah Tahun ini Kita program juga belum Berbunga Ya Tahun ini juga belum berbunga Nanti kita lihat Nanti kita lihat Kondisinya seperti apa Ucinya yang di depan rumah Ya Nah ini adalah uci Yang kami ceritakan tadi Teman-teman Ini adalah Uci yang di depan rumah Ya Dulu kami tanam triple Tapi yang dua Yang satu mati Yang satunya lagi Pertumbuhan yang kurang bagus Yang bagus ini Jadi usia Tiga setengah tahun Tahun kemarin Ya Tidak berbunga ini Teman-teman Ya tahun kemarin Tidak berbunga Nah tahun ini Di sesi kedua itu Kita program generatif Sampai hari ini Ya Masih Belum Berbunga Padahal cuacanya Sangat panas sekali Di tempat kami Teman-teman Ya Barangkali kami harus Tetap ya berusaha Ya Kalau yang di belakang Dua pohon tadi Tanpa Rekayasa generatif Dengan penambahan pupuk Stressing dan lain sebagainya Nah kalau yang ini Kita lakukan itu Tetapi Barangkali Ya Allah yang Maha kuasa Belum Mengendaki ini Berbunga Tapi kami berharap Masih ada waktu Di tahun ini Agar si uji ini Berbunga Oke teman-teman ya Tetap semangat Berkebun Duryan Bersama kami Dewani Duryan Ya Dari ujung timur Pulau Jawa Tepatnya ya Ini di desa Kebaman Kecamatan Cerono Kabupaten Banyuwangi Dewani Duryan Tidak pernah Lelah Berbagi Ilmu Pertahuan Dalam Perkebun Duryan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih